Ada yang pernah bilang, baca buku itu butuh skill, butuh kemampuan, kemampuan untuk fokus dan kemampuan untuk komit. Karena gak semua orang punya tingkat fokus yang sama dan gak semua orang bisa bertahan membaca sampai halaman akhir. Seperti yang kita tahu, di zaman sekarang banyak orang memiliki attention span yang pendek. Pengaruh sosial media yang isinya video-video singkat bikin kita terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya cepat. Entah gimana awalnya, tapi hal itu juga terjadi padaku. Semakin kesini, aku sering kesulitan mengendalikan fokus yang berujung tergoda dengan distraksi. Ini gak mudah, jelas gak mudah. Dengan cara seperti ini, ya wajar dalam setahun aku cuma mampu membaca 2-3 buku saja. Sedangkan di sisi lain, sebenarnya aku butuh membaca. Aku perlu kegiatan ini untuk menjaga otak agar berfungsi sempurna. Untuk mencegahnya dari kerusakan-kerusakan, Alzheimer contohnya. Sehingga, aku akhirnya harus punya taktik sedikit agar punya skill membaca. Rasanya, aku perlu membuat daftar buku bacaan apa saja yang harus kubaca dalam rentang waktu yang dekat agar tetap realistis sebagai bentuk disiplin. Ya, sepertinya ini akan berhasil. Semoga saja, gerakan ini bisa jadi sebuah hal yang akan berakhir sebagai kebiasaan. Hingga pada akhirnya, tanpa harus membuat list buku yang harus kubaca, aku akan terus melakukannya karena sudah terbiasa. Membaca itu memang perlu skill, tapi kita semua bisa mengasahnya untuk terus mengalir.